Baik Bu, saya ada tiga hal tapi singkat-singkat saja. Yang pertama, saya ada di India, tadi sudah disebut, dan saya mau cerita sedikit saja tentang apa yang terjadi dengan lockdown di India hari ini. India ini negara dengan 1,3 miliar penduduk, dan sejak hari Rabu dinyatakan seluruh negara tidak boleh keluar rumah, seluruh bandara ditutup, dan sebagian besar kantor ditutup. Dan ini bermula, kenapa saya cerita? Karena ini bermula dari hari Minggu. Hari Minggu itu sudah dimulai yang namanya, katakanlah lockdown sementara begitu, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, semua orang harus di rumah, tapi yang menarik adalah jam 5 sore, semua orang, 1,3 miliar orang itu disuruh pergi ke teras rumahnya masing-masing dan untuk bertepuk tangan selama 5 menit untuk menghormati katakanlah petugas-petugas lapangan, termasuk tentu yang utama petugas kesehatan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Dan saya kira pengalaman lockdown 1,3 miliar orang ini salah satu yang besar di dunia, dan dengan lockdownnya India, maka saat ini sepertiga penduduk dunia ini dalam keadaan lockdown. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bicara mewakil WHO dalam kesempatan ini, saya bicara sebagai anak buahnya Bu Lia dan Pak Uncoro saja di Persi. Tetapi kalau kita mau mencari sumber dari WHO, maka silakan ke website WHO. Dan di website itu disampaikan secara jelas semuanya, termasuk berbagai keraguan-keraguan, misalnya saja yang sedang ramai keraguan tentang airborne dan aerosol. Itu ada di website, tidak perlu ditagukan lagi begitu. Dan kalau teman-teman membuka www.who.int, maka kalau mau cepat, itu ada 8 poin. Dan dari 8 poin itu paling tidak baca 5 poin saja dari 8 poin itu tentang technical guidance, salah satu di antaranya laboratorium, yang tadi sudah dikutip oleh Pak Sisuanto dalam presentasinya. Yang kedua, situation report, yang barusan dikutip Pak Nyoman. Yang ketiga, media resources. Dalam media resources ini ada jumpa pers, antara lain cerita tentang airborne dan aerosol yang tadi diramaikan. Yang keempat, ada advice for public, di mana salah satu di antara advice for public ini adalah tentang apa namanya, hoax atau tidak hoax. Dijelaskan secara jelas, saya tahu sekarang sudah jam 11 di sana, tapi kan sedang ramai jam 10 disuruh ke matahari, dan itu bagus-bagus saja, tapi dengan berbagai analisanya dari situ, dan yang terakhir adalah tentang travel advice. lima ini saya pikir bermanfaat, dan apa yang dikeluarkan di dalam website itu sepenuhnya terjamin dari kacamata evidence base. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebagai versi ini, harusnya tugas saya untuk melakukannya sebagai anak buahnya Pak Puncaro dan Bu Liat, tetapi mungkin saya tidak sempat melakukannya. Saat ini banyak sekali informasi yang beredar. Kalau mau dibagi, barangkali ada tiga, satu yang di jurnal, satu di berita, dan satu lagi di media sosial. Akan baik kalau ada sumber begitu, ini usul konkret Pak Puncaro, mungkin sebagai semacam share drive dibuat oleh versi, di mana semua jurnal yang akuntabel begitu dimasukkan di situ, sehingga kalau orang mau mencari sesuatu, tinggal pergi ke satu tempat, semua jurnal bisa dilihat. Kita tahu bahwa misalnya Lancet, dia sudah membuat semua jurnal berhubungan dengan COVID-19, kita bisa kontak. Tapi kalau ada satu site di website versi yang mengumpulkan semua jurnalis, saya baru terima jurnal dari Cell Plus terbitan bulan April. Kita tahu bahwa terbitan April, tadi kan sudah disebut, bisa saja, sudah terbit sekarang electronically. tapi ini menarik tentang reseptor mana yang berperan dalam COVID-19 ini. Kita tahu banyak cerita tentang reseptor sekarang ini. Tapi kalau ada jurnal-jurnal seperti ini, maka akan baik untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang valid, yang benar. Tiga hal itu saja, Bu Lia. Saya akan ikuti diskusi yang ada. Terima kasih kesempatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.